Halo teman-teman Silahkan budidaya daun ini nih Kalian pasti untung Kenapa? Karena nanamnya gampang Tanam aja dengan cara setek Jadi batangnya yang tua tinggal dipotong Ditancepin-tancepin kayak gitu Di tanah langsung Siram air Alangkah baiknya nanamnya itu di awal musim penghujan Dia nanti akan tumbuh dengan cepat Subuh Dan setiap kali dipanen pucuknya Dia akan tumbuh tunas lagi teman-teman Ya Ini nyantai-nyantai aja nih di rumahku ya teman-teman Masih tergolong baru Belum ada rejeki buat nambah lantainya Dan sandaku juga masih sandal jepit Tapi argoku baru Karena aku petani baru Buat usung-usung Buat usung-usung air beserta pupuknya Waduh balik lagi Kalau teman-teman punya tanaman beluntas yang banyak Lalu Dijadikan botok Ya Dijual sebagai pecel Wah Teman-teman bisa Menghemat Bahan baku ya teman-teman ya Atau dijadikan Kripik Ada juga loh Ini ya Dibasahin pakai tepung Sajiku Atau apa gitu Namanya ya Kasih garam dikit Merica dikit Terus digoreng Enak teman-teman Geriuk-geriuk rasanya ya Yang jelas ini organik Mungkin emak-emak Atau mbak-mbak yang ingin bisnis kuliner Bisa mencobanya ya Karena termasuk Ide yang masih baru ya Kalau kripik bayam kan udah banyak Nah ini kripik berluntas Nah segitu aja dulu teman-teman Aku mau ngasih tau juga nih ke teman-teman Kalau Ini namanya papaya California F3 teman-teman Jadi udah turunan ketiga Tapi masih sama teman-teman Masih luar biasa Enak Mantap Lezat Berkizi Banyak kandungan Vitamin A nya Yang penting kalian sehat Kerja terus Bisa buat bayar paketan atau wifi Bisa nonton video youtube Yang Membawa Dampak positif Buat teman-teman Rambutanku Mulai Berbuah Mulai besar-besar Nanti bisa dijual Buat beli mie ayam Pak So Wih Macem-macem ini Dituker ya Oke Terima kasih Amin 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 Terima kasih.